Puluhan anak-anak TK dan Madrasa Ibtidaiyah Rado Tulfalangboro mengikuti Festival Arsotika ke-5. Festival tersebut menampilkan pameran seni rupa, mural, graffiti, dan odds lukis. Selain itu, kegiatan yang digelar oleh para pelaku seni dari wilayah Muria Raya itu juga mengajarkan dolanan tradisional kepada anak-anak. Anak-anak diajari berbagai macam tarian dan juga berbagai jenis dolanan tradisional. Salah satu peserta, AFA mengaku senang bisa mengikuti kegiatan ini. Siswa kelas 6 MI tersebut mengaku banyak dikenalkan dengan dolanan tradisional. Di antaranya jamuran, sapu tangan, barongan, jaranan, dan nembang. Senang gak? Senang. Banyak dolan apa aja yang dimainkan di sini? Jamuran, sapu tangan, barongan, jaranan, sama nembang. Senang ya? Senang. Ini udah dari sejak kapan kemarin? Sejak hari minggu. Kita selalu melihat dari tahun-tahun sebelumnya sih, Mas. Jadi kita tuh nanti ada pranaman gate, terus nanti ada kayak festival dari kesenian, kayak teater, pari, kayak gitu-gitu. Salah-salahnya kan dolanan anak. Dolanan anak ini kebetulan yang megang itu babahe. Jadi babahe sendiri itu setiap di acara acotika atau di festival manapun yang mengajak babahe, pasti babahe itu selalu mengenalkan dolanan anak zaman dulu. Karena kita kan anak zaman sekarang mungkin gak tau ya kayak dolanan jaranan atau apa yang jamuran, kayak yang dulu kita mainkan zaman kecil. Jadi itu dikenalkan lagi, terus kita pentaskan bareng-bareng. Diharapkan dengan adanya festival ini, anak-anak bisa lebih mengenal dolanan tradisional yang saat ini sudah mulai punah. Selain itu, juga untuk menghindarkan anak dari ketergantungan gadget.